Adalah hasil survei dari Lembaga Seiful Munjani Research and Consulting atau SMRC yang mengungkapkan warga yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 justru cenderung menolak pembubaran Front Pembela Islam atau FPI. Dan lembaga-lembaga survei ini memang bukan tidak punya agenda, pasti mereka punya agenda. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Entah itu kabar mengembirakan atau entah kabar yang kurang mengembirakan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adalah hasil survei dari Lembaga Seiful Munjani Research and Consulting atau SMRC yang mengungkapkan warga yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 justru cenderung menolak pembubaran Front Pembela Islam atau FPI. Hal ini diungkapkan manajer program SMRC, Saidiman Ahmad pada Selasa 6 April 2021. Hari ini kita akan presentasi hasil survei SMRC tentang sikap publik nasional terhadap Isput Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Paling banyak tidak setuju dengan pembubaran FPI datang dari masa pemilih Anies Baswedan yaitu 73 persen, kemudian Sandi 55 persen. Saidiman mengungkapkan 73 persen responden yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 justru tidak setuju dengan pembubaran FPI oleh pemerintah. Justru sebaliknya yang mendukung pembubaran itu datang dari Tri Risma hari ini dan Ganjar Pranowo yang katanya disebut-sebut sebagai kompetitor Anies untuk 2024 nanti. Pendukung Risma yang mendukung pembubaran FPI itu sebanyak 86 persen sedangkan Ganjar mendapat 80 persen. Ini artinya pertarungan akan semakin ketat di masa mendatang. Yang jadi pertanyaan sekarang ada apa sih dengan FPI yang sudah jadi organisasi terlarang? Kok ia masih begitu seksi? Dijadikan materi survei pula? Apakah selama ini karena Anies diposisikan sebagai sosok yang begitu dekat dengan FPI? Hmm, Anda tentu tidak lupa bagaimana sepak terjang Anies dengan FPI itu. Barangkali ya ada benarnya juga anggapan tersebut. Hal itu bisa dilihat bagaimana semeringahnya senyum Anies Baswedan ketika berkunjung ke petamburan ke rumah mantan imam besar FPI Muhammad Rizik Sihab. Ketika itu Rizik memang baru pulang dari Arab Saudi setelah ya cukup lama juga berdiam diri di sana. Mungkin itu memang menunjukkan karakter seorang Anies Baswedan yang begitu konsen, yang begitu perhatian dengan salah seorang warganya yang sudah lama hilang. Ya ketika itu sih memang berdiam di Arab Saudi lah. Kira-kira begitu ya. Mungkin saja loh ya. Terlebih dalam suruh PII ini juga terungkap. Ada 66 persen warga DKI Jakarta yang menolak pembubaran FPI. Tapi di sisi lain ada juga yang begitu mendukung warganya yaitu di Jawa Timur. Pembubaran FPI mereka dukung sebanyak 78 persen. Jadi ada 78 persen warga Jawa Timur yang mendukung pembubaran FPI. Jadi kalau dalam bahasa Saidiman itu, ini menunjukkan bahwa pembubaran itu bisa diidentifikasikan berdasarkan klaster tertentu. Secara keseluruhan ada 59 persen warga yang sebetulnya setuju. Ini warga secara keseluruhan ya. Bukan cuma warga Jawa Timur atau bukan cuma warga DKI Jakarta. Hanya 36 persen saja yang tidak setuju. Tapi oke lah ya. Kita nggak berubah panjang lebar terkait dengan organisasi FPI. Dan kita juga nggak perlu berdebat panjang lebar dengan hasil survei seperti itu. Terlalu pagi juga kalau kita menuding SMRC mengangkat survei dengan materi seperti ini karena memiliki agenda tersembunyi. Jangan lupa loh ya. Negara ini nggak pernah melarang siapapun membuat survei. Anda, saya, kita semuanya bebas kok membuat survei. Jangankan survei soal calon presiden sebagai suksesor Jokowi Klak. Uang survei tentang makanan favorit presiden saja bisa kita lakukan kok. Apalagi kalau survei tentang pilpres. Itu luar biasa sekali. Jadi gini saja lah ya. Jangan sampai kita baperan. Kalau hasil survei itu tidak memuaskan. Nggak ada tuh yang namanya survei itu memuaskan semua pihak. Atau kalau Anda punya modal, bikin saja survei pembanding. Bahwa Anies merupakan kandidat kuat sebagai pengganti Jokowi. Gampang kan? Dalam survei itu nanti masyarakat diberikan banyak pertanyaan yang cenderung mengunggulkan Anies Baswedan. Kalau sekarang kemudian ada masyarakat yang mencibir setelah hasil survei itu diangkat, itu juga biasa-biasa saja. Nggak perlu dianggap serius. Karena 2024 itu masih lama kok. Jangan lupa, keputusan semuanya ada di tangan masyarakat. Masyarakatlah yang akan menentukan siapa yang akan mereka pilih di bilik suara klak. Sekarang tinggal bagaimana Anda, Bung Anies, Mas Ganjar, Mbak Risma. Meningkatkan kinerja Anda masing-masing sesuai dengan kapasitas Anda memimpin organisasi yang sekarang Anda pegang. Bung Anies, Anda menjadi gubernur DKI. Itu yang Anda harus kuatkan. Mas Ganjar, Anda sebagai gubernur Jawa Tengah, pertahankan kinerja Anda. Begitu juga dengan Mbak Risma, yang sekarang menjadi komandan di Kementerian Sosial. Rawatlah, rawatlah hasil survei itu dengan baik. Itu menunjukkan bagaimana perhatian masyarakat terhadap kinerja Anda. Dan lembaga-lembaga survei ini memang bukan tidak punya agenda. Pasti mereka punya agenda. Agendanya itu bagaimana mengukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap para calon pemimpinnya. Jadi kalau Anda moncer dengan tugas-tugas Anda sesuai dengan bidang kerja Anda, saya yakin masyarakat akan menilai. Dan akan memilih mana yang terbaik. Simpel kan, sederhana pula. Sedikit catatan buat Anda, Bung Anies. Pada 2022 mendatang, Anda tak lagi memimpin Jakarta. Kota ini akan dipimpin oleh penjabat gubernur. Karena jabatan Anda sudah selesai pada saat itu. Tentu banyak orang berpikir bahwa Anda pun sudah selesai sebagai bakal calon presiden. Tapi itu pun juga bukan satu hal yang mengkhawatirkan. Kita pasti ingat, dulu ketika Anda jadi gubernur Jakarta juga enggak lepas kok dari persoalan seperti ini. Siapa yang menyangka Anda bisa menjadi gubernur DKI? Ketika itu Anda kan juga jobless. Karena sudah dicopot sebagai kementeri pendidikan oleh Presiden Jokowi. Kalau kemudian muncul Jusuf kala, menyorongkan Anda sebagai calon gubernur. Dan pada akhirnya terpilih, itu adalah satu takdir. Takdir Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Begitu juga kalau Anda harus menjadi seorang presiden, itu pun juga takdir. Tapi prosesnya itulah yang akan kita perhatikan betul. Tapi begini juga, dalam proses itu Anda juga jangan bermain flying victim. Seolah-olah kok merasa sebagai orang yang paling terzolimi. Orang yang paling merasa menderita. Seperti pada masa lalu ada kok yang model kayak gitu. Jangan diulang lagi ya Pak Anies ya. Atau jangan ngikuti jejak yang kayak gitu. Enggak asik. Terlebih, FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Entah ada hubungannya atau tidak dengan FPI bagi Anda, tentu Anda harus mencari skoci pendukung yang militan. Yang luar biasa, seperti ketika mendukung Anda menjadi gubernur DKI Jakarta yang lalu. Bola sekarang ada di tangan Anda. Kalau Anda bisa menguasai keadaan setelah 2022, saya yakin kok masyarakat akan kesengsem. Dan akan menjadikan Anda sebagai calon pilihan yang gak kalah moncernya dibanding Ganjar ataupun Mbak Risma. Itulah yang kita tunggu. Meski Anda didukung oleh masa pemilih yang menolak pembubaran FPI, tapi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, yang mencalonkan Anda adalah partai-partai politik. Partai-partai yang memiliki kursi di DPR. Dan mereka lah yang berhak mencalonkan siapa calon presiden 2024 mendatang. So, Anda mau merapat kemana setelah ini?